Halo teman-teman, kembali di channel Gatot ID Di video kali ini saya masih menjelaskan seputar Windows 11 Nah, tapi disini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat shortcut di desktop Windows 11 Karena tampilannya agak sedikit berbeda, mungkin banyak teman-teman yang tanya bagaimana cara membuat shortcut atau cara mengoperasikannya Di video kali ini akan menjawab semua pertanyaan itu Untuk membuat shortcut sendiri ada beberapa, ada dua langkah ya Pertama, tetap menggunakan start menu Ini tampilan start menu-nya sedikit berbeda di Windows 11 Kalau Windows 10, di start menu-nya ada di sebelah kiri sini Kalau Windows 11 itu center ya, seperti bawaan Mac Ini default dari Windows 11 Nah, untuk membuat shortcut itu sendiri, kita masuk ke start Nah, dari sini kita bisa klik kanan nama file atau nama aplikasinya Kita bisa langsung open file location Seperti ini, kemudian klik kanan nama aplikasinya Kemudian show more option ya, kalau tidak ada sign, kita bisa klik show more option Ini adalah beberapa tampilan klasik dari Windows Seperti Windows 10 Kita langsung pilih desktop Kalau Windows 11, untuk klik kanannya sendiri cukup unik ya Di sini menampilkan beberapa, hanya sedikit menu dan icon Dan untuk menampilkan lebih banyak, di sini ada pilihan show more option seperti ini Nah, cara yang kedua untuk membuat shortcut itu Kita masuk ke start menu Nah, di sini kita bisa all app Kita cari aplikasi apa yang akan kita buat di start menu Misalkan saya cari itu firefox Firefox, ini firefox Silahkan tekan dan drag ke desktop Saya tekan seperti ini dan drag ke desktop Itu sudah membentuk shortcut seperti ini Oke Jadi untuk membuat shortcut di desktop itu Di Windows 11 ada dua langkah Pertama dari start Itu sendiri, kemudian klik kanan file location ya Atau juga bisa juga start Terus pilih nama aplikasi Kemudian drag ke bagian desktop Nah, tapi kalau untuk membuat shortcut sebuah file Sobat harus pilih nama filenya Contohnya Misalkan saya ingin membuat file ya Untuk membuat file, saya taruh di desktop Untuk shortcutnya nanti saya taruh di desktop Misalkan ini saya membuat file ya Untuk membuat file sendiri di Windows 10 itu Seperti ini ya, cukup Unik karena di sini menggunakan font awesem Jadi penggunaan font awesem itu Seperti penggunaan di web 2.0 ya Web 3.0 seperti itu Nah, kita klik nama filenya Oke Kita klik Nah, ini sudah terbentuk Kalau ingin membuat shortcut Tinggal klik kanan Send to Send to desktop Seperti ini Atau juga bisa di drag ke desktop Sudah membentuk shortcut Oke Create shortcut Seperti ini Nah, ini sudah terbentuk shortcut Sama dengan halnya menggunakan send to desktop Jadi cukup simple Kalau sobat ingin membuat shortcut file Ataupun yang lainnya Cukup melalui tip-tip ini Oke sobat Sampai ketemu di tutorial video berikutnya Sampai ketemu di tutorial video berikutnya